Jangan lupa untuk di ganti ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke DPR Di bawah pohon rambutan Nggak ada rambutan ya nih Ini sebelum kita lanjut ngobrol Dia pengen ingetin jangan lupa subscribe channel youtube babamandra Di like, komen, terus juga boleh di share ke temen-temen yang lain Juga kalau temen-temen ada saran atau request Kita selanjutnya pengen bikin video apa Boleh tulis di kolom komentar Nih katanya Bang Saber kesini mau nanya Oh iya aku lupa Mau nanya apa tuh Seperti biasa kedatangan saya kemari Ini mau nanya sama babamandra Ini perihal orang dulu ini mah Orang dulu kan acara Banyak kerjatan kayak manggung gitu Nah yang saya tanyain Masalah manajemen Pembayaran orang dulu Cara bari jatahnya Nyaranya ngasih bayarannya gimana gitu Nah Nah ini gue tau Lo apa yang lo omongin Upar gue udah baca Mau akal itu udah baca Lo pimpinan Lo berarti ada niat mau ngentit duit panjak rumah Eh bang Eh bang Sekarang gue lumangat Beli dicarnok aja udah nuduh lagi Lantas lo tanya gituan lo Ngomong-ngomong itu ngentit apaan mau Ngentit Ngentit Bayaran panjak dikurang-kurangin Dikurang-kurangin Terus buat siapa itu Larinya kemana Lebut diem Dan mukanya kita udah bisa baca Lihat apa Nih Panjer Panjer ada job dimana Ampe diambilin Panjernya Semuanya ke dia Aduh So tau Semua ke dia Adang-adang pemain yang harusnya sekian Ah Gue putes asekian Rasalan gue pimpinan Nih Jangan Lu pernah ngerasain sakit gula gak? Gula darah Amin akam hidupnya Sekalian sakit gula Setruk Kagak lah Jangan sampe bar Tuh Emang membilangin elu Emang lantaran yang apa sih Sakit gula Sakit setruk Ngapemang Jangan dah Jangan ikutin Parah Parah Apa ngomong begitu emang saya ngapa Hehehe Hehehe Nah ini gak jadi pada ribut lu Lu ya Lah ini Ontak Lah kalo misi Gana mongong Lu tadi Tidak dong Segala saya Nuduh makan panjer lah Duit Gwuduh baca rumah Lu bukanya dari rumah aku Emang begini emang aku Emang begitu mulu Baik buat teman saya udah nyampe sini Nah ini Koslet lagi baik Tanyang pake segala gitu Waduh nani Ya kita udah baca Misalnya udah jangan pake bohong Dari muka gue udah bisa baca Tidak Sabar 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 Ini Maksud lu Mengapa emangnya Ini saya nanya Ini kan Zaman sekarang Orang dulu kan pasti beda Nah apalagi masalah pembayarannya Masih bayar sama panjang-panjang itu dimana Manajemennya begitu Oh Manajemen setiap menerima acara Nah iya Emang Masih ada yang menggunakan Kelakuan 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 yang zaman dulu masih ada Berat buat ngerobahnya juga Tapi balik lagi Tergantung pimpinannya Tuh Lu dengerin Gitu Ada juga yang udah ngerobah Ada yang ngerobahnya juga bener-bener Tapi ada juga yang ngerobahnya pura-pura Gitu Jadi Ada istilah Bahasa kata ini Manajemen Banyak grup-grup itu Entah itu grup Pokoknya kesenian Entah itu grup kesenian tradisional Maupun yang Berbau modern Kadang-kadang grup maju Bagus Hebat Gitu kan Laris Ngetop Gara-gara Persoalan kecil Itu bisa jadi berantakan Gubar Gara-gara bayaran Jatah temen Pemain Dan lain sebagainya Jadi Kalau ukur Keutuhan itu Lebih banyak Bermasalah Di Persoalan Pembagian jatah Ya Emang Dulu Gitu kan Dulu Ada istilah Ya Kan gue pimpinan Iya Yang tahu tentang bayaran Pimpinan Pimpinan Gitu Nah balik lagi Memang Ada dulu Yang namanya Pemain bayarannya nih Dulu Ada pemimpin Di lenong maupun di topeng Tapi pada umum yang pernah gue denger Pembayaran Istilah Yang Beda dari si topeng tadi Grup topeng Ya Di lenong Di lenong juga Enggak semua lenong Ada istilah Lenong itu Sistim gaji Gaji Jadi ada juga Yang pembagian jatah Tergantung Pendapatan Dari si pembayaran Iya Ada Jadi kalau bayarannya Apabilanya gede Bayarannya lumayan Gede Si anak gue Nih Ikut Ya kalau ini bicara masalah job kampung dulu Ada juga yang sistem gaji Gue kagak mau tahu Ini lo job berapa Gue mah ini Dulu Ada satu grup Ini namanya dulu Yang setahu gue Di lenong Gaya baru Di daerah serpohono Yang menerapkan sistem gaji Iya Jadi lo mau bayaran berapa duit juga Gue mau ke main Mau tukang A Mau tukang B Dari mulai pemusik sampai pemain Gue mau bayaran gue segini Iya Lu terserah si pimpinan Mau bayaran berapa Lu panggilan lu job berapa Gue mau pagi-pagi Gue mah kudu nerima sekian baik Oh iya Sistem gaji Sistem gaji Ada juga Istilah yang tadi gue bilang Ada yang ngikutin bayaran Jadi bayaran job gede Ya Bayarannya gede Nah Cuman ada kekusutan tentang Yang kaitannya dengan Itu lebih banyak Dinyang curang Di pembayaran tadi tuh Bukan sisim gaji Yang curangnya siapa? Lah pimpinan 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 Iya Dipotong kan Yang buat bayaran panjang kan Jadi Sabarin dulu Sabarin dulu Bukan yang sabarin Sabar Dari saat ini Ada islam gini Ngakunya bayarannya kecil Iya Padahal bayarannya gede Udah kan Kalau panggilan kecil Emang ngaku kecil Emang kecil Ini sampai bayarannya gede juga Ngaku kecil Makanya ada istilah Ya ini mah apa ini ya Namanya main di rumah tetangga Rumah temen Ada lagi Main di rumah ponakan Ini Main di rumah ponakan Ada itu Oh ponakan siapa sih Pokoknya dia ngaku ponakan Iya Uang buat ongkos doang Itu gaya siapa? Namanya Uang sabun Lah gaya pimpinan Pipinan Pipinan Iya Berarti kan saya gak salah tadi Punya niat Dia nanya beginian Punya niat buat ngentik Ngurang-ngurangin Iya Iya Itu ada yang begitu Ada yang begitu Ada yang begitu Ada juga yang memang Belak-belakang Terbuka Ada Ada Terbuka Kadang-kadang ada yang gak mau ngambil pisan Ada Ada Nah bapaknya dulu Sistem manajemennya Menjak tahun 80 Ada Istilah Perubahan Manajemen Jadi Kalau dapet job berapa Buka Iya Bagus Panggilan berapa Bayar Baru Tentu Dipanggilin Si A Si B Sisanya Satu persatu Di absen Ada sistem Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Ada Tidak Tidak Itu bapaknya dia Jadi Semuanya Ada 50 orang Ada 50 orang Tapi bayarannya sebenarnya Ada bayaran 50 juta Ya kan Gitu 50 juta Enggak Cuman Anggaplah 50 juta Semuanya Jadi Kalau dipukul rata Seorang Dapatkan 10 juta Nah Berhubung ini Malah kelas 3 Jadi Dikurangi Bilayanya 5 juta Nah Sisa Terus Yang nomor 2 7 setengah 7 setengah Karena ada lebihnya tadi 7 setengah lagi Nah Ini buat nombokin Yang si pinter Yang si tokoh Yang seberat Yang tadinya aturan 10 Jadi 12 setengah Gitu kan Istilahnya begitu Bapaknya dia Termasuk Bapaknya Manajemennya bagus Dulu Nah Udah bener Dilebah itunya dia Bapaknya Bukan dia Bukan dia Dilebah Ini Bapaknya yang berlaku Hulu Cuman Ada Cuman Ada yang menggunakan Itu Dan Ada juga sistem gaji Tadi Nah Kalau gaji Yang tadi Itu Pimpinan yang babak belur Kalau gaji Kalau sistem gaji Enak aja dia Cuman Ujung-ujungannya Gue pernah tahu Dia Sistem Tutup Lobang Gali Lobang Kalau bayar aja Ngedrop Lagi bayarannya Taga seimbang Anak 2 Yang harus dibayar Jumlahnya Yang datangnya musimnya 10 Ini ada 12 Berarti kan tekor 2 Iya kan Untuk menutupi 2 itu Akhirnya Dia nyari Ketempat yang akan Nah Nain Dia minta panjir Buat nombokin Itu Karena yang lain Gue mau terserah Lu mau panjang daftar Lu mau 20 Mau 30 Gue mau bayaran 2 Jangan lu coba Coba lu kurangin Gitu Bagusnya dia Yang sistem gaji Mainnya gak pernah kurang Semangatnya Karena Kan gitu Karena Gue mesti sistem gaji Iya Gue main di rumah siapa Kayak mau dimana Kayak mau bayaran kayak apa Gue mau bayaran Gitu Gue main profesional Sesuai dengan bayaran yang gue terima Iya Disitu kelebihannya Nah kalau bapaknya Dia karena sistem tadi Asal panggilannya Gede Dia tau nih Itu Wah Segitu banyaknya Gak ada yang ngantuk Semangat Semangat Iya Asal romanya bayarannya loyok Ngikut loyok dia tuh Angop Angop Hahaha Gitu Dia mah kayak abang Nah Tapi kan itu bapaknya Iya Iya Nah itu Jadi ada istilah yang sistem bayarannya begitu tadi Iya Jadi Ada untung Ada bener Ada rugi Ada salah Iya Tapi Dulu Ada yang sistem Kayak begitu Ada yang sistem begini Kan gitu Cuma pada saat itu Yang gue sering temuin Banyak kelemahan Kelemahan Di format Yang bapaknya punya Ada kelebihan Dan ada kekurangan Ada kekurangan Karena dulu itu sistemnya Jadi sistem yang tadi Pernah gue pernah cerita sama lu Di beberapa waktu yang lalu Sistemnya kan gak ada bahasa kata kontrak Iya Jadi Main tanggal sekian Bikin perjanjian Begini 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 Gak ada Gak ada Pasien Dapet job ini buat tanggal sekian Bulan anu 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 Gitu kan Iya Ya Jadi Tolong Ditanggalin Almenak Di almenak Bunderin Iya Bunderin Tanggal sekian Bulan sekian Ya Hari ini Malam anu Main di anu Gitu kan Dengan honor Bakbipu Bakbipu Putus Di harga berapa Oke Siap Gitu Ya DP nya Kalau kayak sekarang DP dah Panjer dah Panjer dah Panjer gak ada Catatan yang harus Berapa persen Gak ada Jarang sekali orang Anda ngasih 50% Jarang ya Jarang Kadang-kadang 5% juga kagak Anggaplah masalah Panggilan kalau zaman sekarang Anggaplah 50 juta Paling hebat banget 1 juta Tanda jadi Tanda jadi Cuma Asal Ada 500 500 Jadi Pokoknya tanda jadi Ntar lebihnya Ada yang dia Bahasanya Kalau kekurangan Ada yang meminta panjer Ada yang ntar Bagaimana kata Ntar habis hajat Ada yang dibayarnya Iya Ada yang bener Bayarannya Ada juga yang lebih belasak Susah 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 Contoh Contohnya Semuanya kan Kalau dulu Mengandungin kepercayaan Iya Pokoknya Yang si pimpinan juga Amal yang Ngajar Ya percaya aja dah Pokoknya Ya pasti dibayar Pandinya Nah Nah dia juga Dulu kan Orang hajatan Ngawinin lah Ya apa Nungatin gitu Ngawinin Pada umum Berani lah Belum tentu Dia punya modal Lah Mau hajatan Kira-kira Ini habis Kira-kira Kalau tanggapannya 50 juta Belum tentu Dia punya 100 juta Iya Iya Belum tentu Belum tentu Dia punya simpanan 100 juta Bisa-bisa 50 juta Enggak Ntar buat bayar pelangpang Tenda dah Besar sekarang ya Belum lagi Tepat ngantin Iya kan Perasmanan Perasmanan segala macem dah Kalau dulu ada yang perasmanan Ada yang makan biasa Baik dah Ada yang belajar segala macem Nah biasanya Jadi modalnya Ngarepin Ntar ada orang kondangan Kondangan Oh Jadi Ada Iya Ada kalunya bagus mah Ada yang punya paketan Iya Belum nih Kalau kaya-kaya Arisan kali ya Jadi pada saat mengangkatan Dia arisan dulu tuh Kumpul Di rumah anu Lepas dia dapet Nanti kan dia narik Dapet jumlah berapa Nah nanti kan itu buat Tambahan si orang yang diundang sama dia Iya Katakan diundang nih Iya Iya Ini diundang 800 orang Diundang Dia udah punya pembiksi Kan dia ngerasa punya kondangan Semana-mana Iya Kampung anu Wah Sebar tuh Udangan Ini bakal dia punya duit Kalo punya duit Kalo kaga punya duit juga Dia gede artinya mah itu Kondangan Kondangan Iya 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 Terus bagaimana kalau itu Sebaktunya Terujian dulu Gue lama gak mau main Gini Ternas gue juga Main depan Anjak siapa gitu Main dah Tak main Yang sering main gitu Dulu di daerah anu Sejantung Dekat Depan rumah Boyo Kalisari Kalisari Yang tukang sape Iya Siapa namanya tau Wahim 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 Main gitu dah Asal main India Baik Itu Padahal musim panas Hujan dari sore Dardak 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 Wih itu hujan Hujan dah Mana paketannya kaga punya gitu Ngandelin Anu Yang namanya Kondangan sape kan Relasinya apa Banyak dah Ulang-ugangan segala macam Banyak yang kenal dia dah Gede dah Itu dilalahnya Asal Jangan musim hujan Ini musim panas Dardak Banyak selamain di situ Hujan Hujan Kaga berhenti-berhenti Pada hari sore Hujan Asal kira kita main aja Bang asal jam 8 jam 9 Yang nonton Biki Ya Ada juga Bocah nih Yang bocah Bocah Baru main hujanan Ada pada kuyuk Gitu Dia pulang Emak Yang nonton kakeh Bocah aja Sama anjing Anjing supremacy lagi nonton kakak? hujan main dah, dari mulai tertaruh sampai pari sampai di petganes gue main dah bocah, gue main bocah, buru-buru mikirin tawa ada di depan panggung itu ini panggung ini gue katakan ditawa lagi kebinginan lagi menggigil lembut cagigil baju basah, tanah dasah kaki kotor kacak isi dari jauh aja ya kan kalau dari jauh nonton, biar kita ramai biar lucu banget juga, bukannya kan kita jelas ya remeng-remeng ya segitu dah main dah sampai selesai mungkin orang adanya adanya kita baru main emaknya tolong pulang 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 punya mau gue ntar kayak ngomongnya pelan-pelan kayak bisikin anaknya jadi teriakin pisang emaknya kita lagi lagi melawat kalau di zaman sekarang lagi lucu lucu dari mana yang ada kita ada, kesel kalau mau pulang pulang aja lu jangan pakai tereak-tereak besok sekolah mana udah dingin ntar masuk angin loh itu nenek-nenek kata bapaknya ntar-ntar kalau bocang apa-apa ntar gue juga ngerepot orang laki mau tau ini kapan emang tahunnya mau enaknya aja lah berisikan dia lah kita memang gak nyobanya baik jangan kagetnya ngeladain juga ayo gitu kalau kalian pakai orang latihan gitu iya sering itu begitu udah begitu pagi-pagi lah ngeladain kalau enggak bapaknya dia dulu dipanggil dah nampirin nombok para ajar ada yang bayarnya benar ada yang kurang kurang dikit biasa deh mulai-mulai ditolak dulu saya juga tanggung jauh saya banyak dipimpinan nih ya saya mau diapain lagi pak emang saya udah gak punya kapan tahu sendiri saya hajatan gak punya modang ngandelin semuanya bayar ini bayar itu kondangan di belas-belasin ya ya iya baru tahu dia sendiri kapan hujan dari sore baru-baru orang mau kondangan dateng juga kaget gitu ya ya iya sekarang mas saya terserang aja kalau bapak mau hutang hutang ini kalau bapak tega itu juga saya buat bayar buat apa ini aja pak ini paman pengantin belum saya bayar segala apa bisa disebutin dah terima dah berarti kan bakal jatah dari si pemain juga ya emang kurang kurang dikurangin dah kurang itu masih mending dia nyesak masih nyampe masih nyesak juga gak apa-apa dah masih ada ada gue pernah main daerah gunung sindur dulu begitu juga tuh mana mau disona mau berkataan diri kapan banyak kina benteng oh masih banyak iya iya dahono dulu mana babi banyak banget hahaha udah main hujan mulu babi lararian hahaha tadi anjing hahaha hahaha ini kayaknya orang pisari nonton juga hah tadi anjing babi sama anjing main berberang hahaha lah iya bukannya bukannya gede ini kecil-kecil ini kalau kayak anjing mah kalau anjing tuh kirik tau kalau babi apa sebut aja itu bagong iya bagong mah gede ini anak bagong dah yang ukuran kirik ini pada larian-larian semuanya nanti dia diserobot sana no di kirik di kirik di kirik di uber nih di sana kan ada banyak ada anjing gede sama rombongannya lantak di isi babi itu lari sama nguber dia dan tinggal sendirian dia nih diserobot sama no no gali sana uber di uber sama anjing gitu ya uber rame-rame lah nanti sampai sana aja itu yang nguber tinggal sendirian lagi nanti rame-rame entar yang sini ya loh rombongan babi banyak lanti ini anjing gede tukar kemok kita gak ada penuhnya ya diserobot lagi jadi itu itu bayi ini dalam apa aja nih kan koboy topeng hampir kalah rame emangnya iya 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 main hujan lagi main di kebun main di hutan kebun konu banyak ini baru-baru Cina dah, Cina Kampung wah mah udah rame dah tuh nonton juga kan udah abis maghrib mah, mau maghrib udah abis ujannya, tinggal bekasnya doang ngomel lain banyak tuh nonton, rame dah tuh, berhenti dah selesai selesai, bayaran dah panggil lagi ya pimpinan? panggil lagi dong pimpinan nyerah nyerah kagak ada yang kondangan pisang ini menyerah pisang kagak bayarannya pisang, kita kagak ketemu sampe dibesetin amplopnya amplop, anok orang kondangan kan ada dua kan kadang-kadang topeng kadang bayarannya pas tumpuk gede iya bayarannya lah kalo pake duit yang bener mah gak kali lah itu duitnya berapa duit itu gede banget saking mau duit duit dikit tapi lecek, lah kan jadi tumpuk tuh banyak ya tumpuk aja namanya banyak gitu ini pake kagak bayarannya nyerah ngarepin si anok yang dia punya sudara yang kondangannya gede kannya dateng hujan dari anok dari jakarta yang katanya mau nyumbang bayarannya ngasih duit bantuan segala macem buat modal hajat kannya dateng nanti dia orang kampung situ paling hebat banget 200 ribu ada yang 10 ribu ada yang 5 ribu bayarannya mencukup kemana buat bayar pisang juga dia masih tekor iya kan nyerah dan lah ini bagaimana pak topeng saya terus orangnya ya pak kan legitme gak punya cuma saya punya bantuan doang oh bantuan punya harta namanya ada harta buat bayar itu walaupun gue gak bayar pake duit tapi saya punya harta punya harta peninggalan dari orang tua saya mas mas ya udah dah ya bagaimana kek saya main yang penting anak tua saya ini pulang pada punyongkos yang penting ada bayarannya bayarannya iya dah pak tolong keluarin kalau barang kan dikasihkan besok bisa di duit ya pokoknya jadi duit dah jadi duit dah ya intinya ini yang penting ada hitung-hitungannya dah sekalipun mungkin kagak mencukupi tapi ada lah iya dah ngerima dah ngerima dah ngerima dah lagi namanya peninggalan Cina mah kan beda ya kecuali orang kampung orang tani paling pengeki bersundung iya 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 pacul pada gompal dan ini mas kagak-kagaknya Cina paling kagak anak bagusnya ya ada isinya dah ada isinya yang namanya orang yang namanya Cina mah kan sekalipun keadaannya biar di kampung juga Cina mah lah beda beda saudaranya kan banyak nyari kota ya kan nyari kota lah orang kaya Cina juga ada yang harus ada gak usah toko gede banget ada yang punya pabrik lah kan lah kagak bakalan gede dah pokoknya orang pemerintahan gede dah coba taruh dikeluarkan apa ya yang penting ada hitung-hitungannya Pak ya Bapak juga punya ikhlas ikhlas kalau Bapaknya ya yang penting jangan sampai Bapak juga nyusahin saya juga gak mau nyusahin kalau baik ini saya gak bisa ngasih duit cash ya ada barang ya ya Bapak kudung terima saya terima yang penting ya Bapak juga bisa lihat saya kakaknya sendiri saya punya anak buah dan anak buah saya juga kudung bayar pulang kudung kos ya namanya harapan ini ya kalaupun dia bawa mobil atau bawa motor kan kudu pakai bensin dia pulang kudu bawa oleh-ole buat anak biminya punya keluarga masing-masing ya Pak saya ngerti ya Allah kalau menggotong Pak gotong sampai digotong berat pasti pasti lah iya wah warangnya wah banget banget iya iya karena anak-anak cahit gak usah panggil anak-anak cahit anak-anak cahit anak-anak cahit anak-anak cahit wah bapaknya kaget wah kaget kagak nyangka bapaknya itu gak nyangka gak nyangka yang bakal dilihat dikeluarin barang itu ingin nyangka pisan ya kaget nyangka baru-barang mewah iya baru-barang mewah iya baru-barang mewah iya gak usaha apalah iya emas apa batangan apa-apa iya entak di singkap dong kaget lagi kaget lagi aduh kaget lagi lu mau tau isinya apa apaan mesin jahit tua dikit-dikit dong dikit-dikit dong hahahahah yang ada ikutan pake tali kulit nyangka selinjut melejit lagi melejit lagi nyangka pake jari itu cukup iya 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 pecetnya udah kaget ada udah botar kan keninggalan udah tua banget nah udah tua iya iya ngejalan gitu ngeyol-geyol gitu ini berapa duit harganya ini siapa yang doyan mesin ini peninggalan orang tua saya pak warisat iya warisatnya mah bener bener lah ini ya gua mau apain ini gak ada apa dia lagi emang apa iya lah gua agak sanggup ini mah lu bagaimana buat bayar anak gua jatanya di duitin berapa duit iya jahit lah ini mah jangan apa musuhnya tukang loa tukang loa juga beli kagak ini musuhnya dihina iya lah dikatain lu lho beli mah kagak iya eh mau ya tukar sama abu boleh pak katanya paling ini ditukar sama anduk anduk bukas lah lah iya tukang loa lah ini pak gimana pak cek lah ini pak gimana urusannya ini peninggalan iya peninggalannya mah bener bener peninggalannya mah iya ini warisan orang tua saya atu-atunya lah warisan lu apa kain yang gedean lah ini kan lo mesin jahit berapa duit gue jual iya lo berapa duit gue buat bayar anak gua banyak iya kurang 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 lah tadi bapak udah ikhlas gue pikir ikhlas juga lebih nyasa kagak-kagaknya lu cina bandaku apa kain yang rada mahalan lah mesin mesin jahit udah pada sengkle kayak gini iya udah iya udah bawa luuk